dan penanganan disini itu enggak lima menit 10 menit ya kayak temen-temen datang orang pintor orang-orang buku-buku yang bisa sembur buuh gitu udah selesai enggak enggak itu beda sama-sama dari sini enggak ada yang namanya mistik-mistikan jadi memang semuanya itu based on apa ya semuanya itu berdasarkan dengan pelajaran yang saya pelajari itu terkadang kita memang harus percaya dengan apa kemarahan kita gak kalau kemarahan kita percaya pas ada yang gak ke dokter ya cuma sayang ya di dokter mereka kadang-kadang mereka saya ngambil jalan pintas apa-apa operasi apa-apa operasi bahaya banyak pasti saya memang sudah di vonis operasi tapi pada saat saya lihat atau ternyata pembahasannya cuma dikrut doang gitu kan gak harus dioperasi itu banyak balesinya cuma saya ya cukup ini aja kalau kasihan gitu loh dengan pandisi jaman sekarang kontesnya ini di bagian sekitar sini di bagian otot paha samping yang ibu rasakan ngeri kita coba cek ini di bagian otot quad tricep kalau B bicep ya misalnya bicep itu di bagian ini B itu dua 3 bicep ini tiga ini quad quad tricep berarti ada empat otot besar disini ada fastus lateralis rektus lateralis dan ini saya cuma pakai telapak tangan bukan berarti saya punya kemampuan ilmu yang aneh-aneh enggak sama sekali gak ada disini sama sekali gak ada yang namanya mistik-mistikan ya saya gak punya kemampuan apa-apa saya gak pakai puasa gitu enggak semuanya berdasarkan otot human anatomi ini saya lakukan seperti ini dan yang dirasakan pasien kalau gak mempunyai permasari sekitar sini dia pasti akan sakitnya akan penang-penang lihat saya pakai tenaga saya lebih usah doang gitu ini kenapa ini udah terjadi pemukakan jangankan saya ibu pun bisa gak ngomong siapa pun bisa gitu jadi untuk teman-teman yang memang merasakan ngeri jadi coba lakukan seperti ini ini ditekuk something ya kemudian otomatis butuh yang namanya minyak pakai minyak goreng juga gak masalah buat klikin doang gitu kan wah langsung minyaknya ini langsung minyak anu-anu enggak gak harus ya ini hanya media untuk klikin doang pakai telapak tangan kasihan kalau misalnya kita menceng giniin kita telusuri dari atas sini sampai atas sini dari bawah sini sampai atas sini ya dan ini kita lakukan soft aja gak usah keras secara gentle ya pelan-pelan tapi pasti pelan kalau memang menemukan sesuatu yang kayak ada bundukan berarti otak itu bongkap ibu ibu bukan masalah dengan sarang tapi hanya sebatas otak dan ini kesimpulan bukan diagnosa ya diagnosa bisa beribu-ibu macam tapi ini saya udah memiliki kesimpulan ibu bukan masalah dengan sarang tapi bicara masalah otak yang memang terjadi ketegangan terus terjadi pemukakan nanti kita compare dengan hasil MRI yang besok diterima sama ibu karena hasil MRI nya baru keluar besok maka ibu mengatakan ini permasalah dengan sarang karena permasalah dengan tulang kita coba check nanti iya tuh iya tuh ke saya pakai kerana gak kok pakai kerana pasti tapi gak keras jangan di rusak doang dan ini saya klik wah ya tuh kalau ibu bener-bener gak percaya kalau saya gak pakai apa-apa saya pegang ibu ibu yang lakukan beneran saya gak pakai apa-apa saya ada pelanakannya eh pelanakannya eh pelanakannya saya lupa halo bu adipan ini ya apa yang ibu rasanya ada gundukan ya disini iya ada gundukan gitu lah di dunia ini ya mbak banyak yang di luar itu sangat pijat-pijatnya bukan capek kalau ada yang saya gak hanya satu-satu masih tahu ini saya pas ke youtube biar terlibur orang ada lihat ya lumayan lah lumayan lah ada 166 ribu lah pas yang apa nanti subscribe saya bisa melihat kalau misalkan di share lagi ada lebih banyak lagi yang lebih paham ya seperti ini pertama dengan melakukan seperti ini aja kita udah bisa memperbaiki permasalahan seseorang yang mungkin dikatakan salah penyakit gitu sakit banget pasti tapi gak ada cara lain obat hanya sebetul mengurangi rasa sakit tapi jaringan yang dirasakan sakit itu akan selamanya makin sakit makin parah malah gitu teman-teman ini setengah ambil buka-bukaan aja gitu loh gak ada yang menutup-tutupin ada beberapa kondisi di tempat umum apa di tempat lain yang memang wah mau masuk aja handphone harus dimatiin gitu loh harus ada tangan perjanjian nah enggak disini bebas kok ya bikin sopan tekan dua bakal ini jaringannya cuma dibagi pastus lateralis dari keempat ototipi pastus lateralis dan bermasalah nanti ini kan tawar oh istilah istrinya nanti ibu cari kan pastus lateralis, ratus memoris buat tracer gak apa ya itu baru satu bulan loh baru satu bulan baru kayak gini nanti permasalah disini akan berakibat kemana kebagian tulang pemul tulang paha atas ya terlupa mau buat tulang itu dia ada disini dari sini bermasalah lutut yang akan dikaja terjadi lah pengoroposan karena terjadi gesekan otot yang tegang otot itu memendek otomatis di bagian femur di bagian patella di bagian bibi kan memang terjadi gesekan dibilangnya pengoroposan tulang tapi itu hanya kesimpulan mau terjadi pengoroposan tulang ibu disuntik tapi permasalah ini gak di deteksi ibu harus ganti cangkang 25 juta dan itu hanya membuka tabir ya selama ini pasti pasti saya tambahin cerita iya 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 karena ada otot yang melakukan disini wah gua menjalankan ya memang itulah otot nanti kita lihat di bagian otot bokong ya tapi disitu juga ada banyak ada otot jadiformis ada jadi jadi otot nanti kita coba ini kita lihat aja ini ibu wajib kompres ya ya buat temen-temen ambil diterapi seperti ini temen-temen bisa lakukan minta tolong sama suami atau istri atau anak atau siapa gitu ya buat diterapi seperti ini gosok sakit banget ambil diterapi seperti ini kompres dengan gulang reis batu ya gitu terus kita coba cek di bagian bluetooth group ada bluetooth maksimus bluetooth minimum wah banyak lah pokoknya banyak banyak di luar sana yang telah sampai gini pak kalau tidak tahu kemana opo opo ini kita lihat ya itu tidak dia otot antar rasanya itu antar dia ada tiga jaringan lapis otot gluteus maximus otot yang paling jadi lapisan otot pertama di bawah kulit itu namanya gluteus maximus di bawahnya lagi gluteus medius di sini di bawahnya lagi ada gluteus minimus di bawahnya lagi ada otot kiri formis nanti kita coba cek apakah memang permasalah itu di bagian otot kiri formis atau jukan terima kasih 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 terima kasih